Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia menolak bugatan pasangan terpidana mati Bali 9, Andrew Chan dan Miuran Sukumaran atas keputusan penolakan gerasi mereka oleh Presiden Joko Widodo. Keputusan Majelis Hakim yang diketuai Ujang Abdullah itu memupus upaya Chan dan Sukumaran untuk membatalkan hukuman mati terhadap mereka. Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan Kepres nomor 9 tahun 2015 tertanggal 17 Januari 2015 atas nama Andrew tidak bisa diadili oleh PT UN sehingga pengajuan gugatan tidak dapat diterima PT UN. Dengan alasan yang sama gugatan Miuran Sukumaran yang disidang dalam berkas terpisah juga ditolak oleh Majelis Hakim. Kuasa hukum terpidana mati Duo Bali 9, Leonardo Ari Tonang menerima hasil sidang putusan PT UN namun akan berupaya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan ini difonis hukuman mati pada tahun 2005 karena terbukti menjadi otak dari upaya penyeludupan heroin dari Indonesia menuju Australia.